Tuh teman-teman ya Kalau yang Denk kita burung atau lebih burung sih Ini pasti tau ini burung apa ya Eh Tuh Kok berwaknya Tuh 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 Jadi orang ini sepertinya sih Mau dirilis lagi Dirilis lagi aja Tuh 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 kalau yang pencipta burung atau penghobi burung sih ini pasti tahu ini burung apa ya teman-teman ya burung perenjaknya ini Oke teman-teman ya kita kembali lagi di channel kita rajin aja teman-teman jadi kita ada kegiatan lagi teman-teman herping atau kita coba explore di area kutan bambu temen-temen jadi kita awal video kita udah nemu satu ekor burung tuh tadi ya perenjak temen-temen jadi teman-teman ikutin terus ya kegiatan kita malam hari ini ya barang simul nih Oke temen-temen ya jadi kita langsung explore aja lu ada yang asing yuk ya hai 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 lebih banyak gain aja ada yang melewaknya Cahit Tadi ada suara Ada yang terjun ya dari atas pohon ini Ya tadi kedenger kan Jelas Pas terjunnya kelihatan Cuma kamera mungkin gak nangap Ini keceng banget gede apanya Memang kalau biawak tuh Kalau misalkan malam teman-teman Biasa di lubang kalau gak di atas pohon gitu teman-teman Jadi kalau biawak kan Dia hewan yang afit di siang hari Kalau malam dia Seperti tadi teman-teman Mungkin ada kedatangan kita kesini Dia merasa terusik Dan langsung terjun ke Sungai teman-teman Oke Kita lanjut ya Terima kasih 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 Oke, kita dapat satu teman-teman, cuma ada satu lagi mau Menjauh Tapi ini kecil banget Tapi ini kayaknya ulur Ini udah tali pici Kalau ini tali pici Kalau rumpun bambu kayak gini, teman-teman habitatnya ya Tuh, coba-coba Tuh, ini teman-teman Ada lagi nih Tuh, ini apa ini ya? Pici, saya tahu ya? Pici, pici Wah, ini ya? Tuh, ini Lumayan agak gede sih Iya Mana? Sabur Tuh, 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 tuh Wah, center point Itu Kok dituturkan lagi? Hah? Nah, sabur Sabur Tadi dituturkan, kok ke center gitu Sabur, sabur Ya, sabur, biarin lah Sabur teman-teman, tadi ada satu pici Cuman, ya karakternya gitu sih Ya, ada sedikit bau teman-teman Tidak betul 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 kucuk ya kucuk-kucuk dapet lagi teman-teman ya kucuk atau nama ilmenya adalah dapetnya kecilan baby yang udah kita pengen tau aja teman-teman ya oke lanjut yuk oke kita lanjut ke arah sana aduh capek ya teman-teman oke teman-teman kita udah selesai explore ya untuk area hutan bambu atau kebun bambu ya teman-teman jadi posisi kebun bambunya ada di belakang teman-teman tuh di belakang si kubil kameramen boleh liat tuh cano ya tuh disana tuh udah bener-bener pohon bambu semua teman-teman ya jadi biasanya kita kalau misalkan ke area seperti itu gitu ya atau ke hutan-hutan bambu teman-teman biasanya kita nemuin aja sih kayak misalkan ular gonyosoma teman-teman atau ular piper merah gitu teman-teman ya atau ular apa namanya abola bris gitu ataupun ataupun ular-ular kayak di saw persawan kayak gini kan ataupun ular-ular weling teman-teman cuman untuk di malam hari ini kita tidak menemukan ular yang berbahaya atau berbisa teman-teman cuman kita ngumpulin ular yang tadi kita dapat ada beberapa ekor sih teman-teman ya dan situasinya juga atau posisi apa namanya cuacanya juga atau apa namanya malam hari ini teman-teman lagi terang bulan nah bisa dilihat ya bagus banget ya teman-teman bulannya ya jadi kalau gua rasa sih kalau lagi terang bulan kayak gini teman-teman jadi area seperti itu jadi terang gitu ya walaupun penerangan kita cuman seperti ini cuman dibantu sama sinar bulan jadi kelihatan lah gitu teman-teman nah terus mengenai kita dapat ular apa nih disini kita disini dapat ular-ular hijau cuman ular hijau yang disini yang tadi kita dapat tidak terlalu berbahaya teman-teman atau berbisa rendah ya soalnya kita tangkap tuh ular pucuk sama peaches dulu tadi peaches yang kecil lepas ya lepas cuman kecil lepas masih baby masih kecil teman-teman tadi kan kita tadi di periodonnya kan ketangkep juga tuh kerekam cuman kita tadi yang gede juga ada beberapa cuman sekarang tinggal bisa berapa ekor gitu teman-teman untuk ularnya tuh lihat lihat nih sini 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 tuh nih pucuk semua teman-teman nah tuh pernah kabur tuh 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 ya tuh 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 ini cuman sisa segini nih cuman sisa segini teman-teman tuh ya cuman sisa segini ulernya nah ini ular ular pucuk atau apa namanya apa namanya ular haitula bener haitula prasina teman-teman nama ilmiahnya gitu nah ini yang cukup besar yang ini yang mulia mana tadi yang cukup besar nih ini lumayan tuh teman-teman ini semua ini masih kecil ya teman-teman atau termasuk jupai gitu jupenil atau bermaja gitu belum jumbo biasanya kalau kita nemu di alam liar gitu atau di kebun-kebun kayak tadi itu biasanya kita nemuin yang lebih gede lagi sebesar apa sejempol kaki ya ada sejempol kaki bener teman-teman nah kalau ini ular yang berbisa rendah atau berbisa paling bawah ya jadi efek gigitan ular pucuk ini apa namanya agak ada gatel gitu mau gatel sakit sedikit lah gitu cuman agak ke prih prih gatel gitu aman ke manusia aman kalau ke manusia cuman kalau ke buruan dia atau makanan dia gitu kayak seperti burung kecil atau tikus kecil itu ada efeknya teman-teman bisa menyebabkan kelumpuhan bagi si binatang yang dia patuh gitu kayak ke apa namanya tikus ke ama ke burung gitu teman-teman terus tadi juga kita nemuin burung ya burung sama biawak yang yang langsung terjun terus burung juga tadi masih di sana teman-teman cuman kita lihat doang gitu nggak ditangkep lah gitu nah ini juga udah segini tadi ada sebagian yang kabur teman-teman soalnya kita pakai bok kayak gini pas begitu kita masukin ularnya ada yang kabur gitu sebagian yang sebenernya sih lebih dari tiga sih ini ada tiga ekor cuman memain gede-gede cuman yang tadi kecil itu yang kecil-kecil teman-teman ya mau gini coba lebih deket lagi deh lebih deket aja nggak apa-apa nih gini lebih deket aja tuh ya oke teman-teman jadi ular ini sebenernya sih mau dirilis lagi ya teman-teman gitu aja teman-teman videonya sampai disini dulu di kegiatan malam ini gue kalau sama simul mau undur diri atau pamit terima kasih semuanya yang udah nonton dari WhatsApp akhir teman-teman nantiin atau saksikan konten berikutnya di channel lagi-lagi ya oke teman-teman gitu aja ya akhir kata teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati